Intro Kita lanjut bahas B.T.H.K.I.S.A.R.P.A.W.S.O.32 Oke lah gak usah banyak Memang, memang Kita langsung masuk aja ke pembahasan Intro Semua orang dari keluarga Yui Kali ini merasa cukup gugup Ketika mereka melihat bahwa soal yang sebenarnya Terkena pukulan dari dua tetua sebelumnya Yui Ru kemudian mengatakan Ayah, sepertinya Shouyan sudah terluka Akibat dua pukulan yang dilansarkan oleh dua tetua sebelumnya Yue Yu hanya tersenyum Kemudian dia berkata Kau tidak perlu khawatir Seharusnya ini tidak menjadi masalah Shouyan, dia pasti memiliki banyak kartu draft Yang belum dikeluarkan Mendengar ucapan dari ayahnya Membuat Yui Ru hanya bisa mengagukan kepalanya Dan jika dilihat-lihat Yui Ru merasa bahwa Shouyan Tidak memaksimalkan kekuatan tempurnya Seperti saat berada di dalam lurun Tuhan Hal ini membuat Yui Ru segera bergumam Shouyan Sepertinya dia sedang menjaga sesuatu Dan dia telah menekan kekuatannya sendiri Seluruh tubuh Shouyan sekarang Telah ditutupi oleh api yang berwarna putih Dan dia berdiri di udara Dengan tataman mata hitam Yang melihat dengan cukup tajam Setelah pertarungan barusan Shouyan sebenarnya bisa menyadari Bahwa kekuatan dari tiga tetua itu Tampaknya cukup familiar Karena Shouyan bisa merasakan Aura di dalam tubuh dari tiga tetua Cukup mirip dengan Clan Hun Apakah sebenarnya Tiga tetua ini memang orang Yang berasal dari Clan Hun Yang ada di benua Dodi ini Tidak lama kemudian Tiga tetua kembali melakukan pergerakan Dan mereka menyerang Shouyan secara bersama-sama Melihat seperti ini Membuat Shouyan hanya mengerjitkan dahinya Tetua kedua Tiba-tiba saja meraung dengan sangat keras Dan dia Meluarkan dog yang cukup agung Dari dalam tubuhnya Yang berwarna merah Hal ini segera berubah Menjadi cakar harimau besar Yang telah menuju Karena Shouyan Menghadapi serangan seperti ini Shouyan hanya tersenyum Dan tiba-tiba saja BOOM Cakar itu pun Menghantam tubuh Shouyan Kemudian Dalam sekejap saja Menghancurkannya Namun Ketiga tetua Sekarang cukup terkejut Karena ternyata Yang dihancurkan oleh cakar harimau Hanyalah tubuh bayangan dari Shouyan Karena sebelumnya Shouyan Telah menggunakan gerakan 3000 metir Untuk menghindari serangan cakar harimau tersebut Shouyan yang telah menghilang Sekarang telah muncul di hadapan dari tetua ketiga Dari keluarga mulai Dirinya Langsung memberikan tinjuan yang benar-benar kuat Terhadap dada Dari tetua tersebut Akhirnya BOOM Tetua itu pun Mendapatkan tinju yang sangat keras Namun Tetua ketiga Hanya tersenyum ke arah Shouyan yang ada di hadapannya Dan kemudian Dia Memukul perutnya sendiri Sebuah cahaya merah Dikeluarkan dari dalam mulut tetua ketiga Dan kemudian hal ini Membentur tubuh dari Shouyan Energi yang cukup agung Telah mengenai dada Dari tetua ketiga Dan juga Shouyan Dan keduanya Sekarang telah sama-sama terempar mundur Karena benturan Dari dua energi mereka Shouyan saat ini bisa merasakan Bahwa lengannya Benar-benar seperti mati rasa Tubuh dari Shouyan yang telah terlempar Dia mencoba untuk menstabilkannya kembali Dengan tatapan mata yang cukup serius Shouyan bisa merasakan Tampaknya ada beberapa hubungan misterius Antara tiga tetua Dari keluarga Mulai ini Tetua pertama yang telah berdiri di udara Melihat pada Shouyan Sambil mengatakan Bocah kecil Aku tidak menyangka Bahwa sebenarnya kau sekuat ini Bagaimanapun juga Tiga tetua ini sudah bergabung Namun Mereka masih tidak mampu Untuk menangkap Dan juga mengalahkan Shouyan Detik berikutnya Mulai Yang melihat pertempuran ini Segera berteriak Tiga tetua Sebenarnya apa yang kalian lakukan Hanya menangkap seorang bocah Yang kekuatannya berada Di puncak dari bintang tiga dodi saja Kalian Membutuhkan waktu yang sangat lama Tetua pertama Segera berteriak Bocah ini bukanlah bocah biasa Yang berada di puncak Dari bintang tiga dodi Bahkan kemampuan bertarungnya Benar-benar kuat Selanjutnya Tetua pertama melihat pada tetua kedua Dan juga tetua ketiga Sambil mengatakan Ayo cepat kita selesaikan masalah ini Dua tetua itu pun Langsung mengagukan kepalanya Dan kemudian Pandangan mata mereka telah berubah menjadi sangat serius Ketika melihat Shouyan yang ada di depan sana Melihat hal ini Shouyan hanya bisa bergumam Sepertinya mereka Akan segera mengeluarkan seluruh kemampuan Yang mereka miliki Cukup sulit untuk dihadapi Mendapatkan situasi seperti ini Shouyan menarik nafas dalam Yang kemudian dia secara perlahan menutup matanya Beberapa saat kemudian Shouyan kembali membuka mata Dan tiba-tiba Seluruh tubuh Shouyan langsung diselimuti Oleh cahaya yang berwarna merah Dan juga sangat menyelaukan Bahkan saat ini Mata dari Shouyan yang awalnya gelap Telah berkobar Seperti mata api Tiga tetua Secara bersama-sama sekarang setelah berjalan Mendekat ke arah Shouyan Mereka membentuk formasi segitiga Dan kemudian Mengunci Shouyan di tengah-tengahnya Tetua pertama Kemudian mengatakan Shouyan Sebenarnya aku tidak ingin berbuat seperti ini Namun karena kau melakukan perlawanan Jangan salahkan kita Juga bertindak keras padamu Sinar cahaya yang cukup terang Sekarang telah muncul Dari tubuh ketiga tetua Dari keluarga mulai itu Yue Yu Ketika melihat hal seperti ini Hanya bisa mengatakan Sebenarnya mereka benar-benar Menggunakan teknik itu Dikabarkan Bahwa tetua ketiga Dari keluarga mulai Dia Memiliki teknik penyegelang Yang sangat langka Dan aku tidak tahu Apakah itu benar atau tidak Yue Ru Hanya menutup matanya Kemudian dia berdoa Shouyan Semoga kau baik-baik saja Kali ini Kekuatan dari dua tetua lainnya Telah disalurkan Kedalam tubuh Dari tetua ketiga Dari keluarga mulai Dan semua anggota dari keluarga Yue Ketika melihat hal seperti ini Mereka cukup panik Karena mereka mengetahui Teknik segel segitiga Yang dibentuk oleh ketiga tetua itu Telah memancarkan kekuatan yang luar biasa Pandangan mata Shouyan sekarang telah melihat Pada tubuh Dari tetua ketiga Dan dia Merasa bahwa energi di dalam tubuh Dari tetua ini Terlihat sangat aneh Shouyan ingin menggunakan gerakan 3000 petir Untuk kabur dari dalam tempat ini Namun Seolah-olah Tubuhnya telah terkunci Oleh formasi segitiga yang telah dibentuk Oleh ketiga tetua Dari keluarga mulai itu Shouyan Hanya bisa mengatakan Sialan Sebenarnya aku tidak bisa kabur Dari dalam tempat ini Cahaya terang Menjadi semakin menyelokan Yang terus dikeluarkan dari dalam tubuh Tetua ketiga Dari keluarga mulai Raja Nagamas yang berada di dalam cincin Kali ini mengatakan Ternyata itu merupakan energi segel Shouyan Yang tidak mengetahui hal ini Hanya bisa bertanya Guru Sebenarnya apa yang dimaksud Dengan energi segel Raja Nagamas Kemudian menjelaskan Beberapa orang yang terlahir Akan memiliki kemampuan yang cukup aneh Dan orang ini Sebenarnya telah membawa energi Dan juga Metode penyegelan Yang tidak akan bisa dimiliki oleh orang lain Dan sebenarnya Untuk mengaktifkan energi segel ini Mengonsumsi Banyak sekali energi Dan hal itu Tidak mungkin hanya bisa dilakukan Oleh energi dari satu orang saja Makanya Dua tetua dari keluarga mulai yang lainnya Mereka Telah menyalurkan energi Ke dalam tubuh dari tetua ketiga Mendengar ucapan dari Raja Nagamas Membuat orang tua jasuh Yang telah berupa menjadi sangat serius Jika dirinya benar-benar tersegel Kemungkinan Akan cukup sulit Untuk bisa melarikan diri dari dalam Tempat ini Ruang yang berada di cintar Shouyan Sekarang telah terasa semakin menyempit Kemudian Tetua ketiga berteriak Segel abu-abu Sinar cahaya berbentuk segitiga Kali ini telah melesat Ke arah Shouyan Melihat jalan tersebut Shouyan Segera berteriak Telapak tangan penciptaan surga yang hebat Dia menurutkan telapak tangannya Dan kali ini Telapak tangan raksasa yang berwarna hitam Telah langsung berbenturan Dengan segel segitiga Yang telah dikeluarkan Oleh tetua ketiga Pada akhirnya BOOM Tabrakan yang cukup keras pun terjadi di langit Namun Telapak tangan penciptaan surga yang hebat Dan juga segel segitiga Tidak menghilang Mereka Masih terus mendorong Satu sama lain Shouyan Ketika melihat hal ini Hanya bisa mengatakan Sialan Sebenarnya Segel segitiga abu-abu itu Memang memiliki kekuatan penyegelan Yang cukup luar biasa Bagaimanapun juga Shouyan Telah melihat Bahwa sebenarnya Telah pak tangan penciptaan surga yang hebat miliknya Sedikit kualahan Menghadapi Segel segitiga abu-abu Raja Naga Emas Kemudian berkata Shouyan Kau tidak perlu khawatir Dirimu Harus melakukan seperti apa yang aku katakan Shouyan hanya menganggungkan kepalanya Yang kemudian Secara perlahan Dia telah menutup matanya Tidak lama kemudian BOOM Telah pak tangan penciptaan surga yang hebat milik Shouyan Telah berhasil dihancurkan Oleh segel segitiga abu-abu Yang kemudian Segel segitiga abu-abu Itu pun meluncur dengan cepat ke arah Shouyan Detik berikutnya Tubuh dari Shouyan langsung berkobar Dipenuhi Dengan api putih Ada sebuah sinar cahaya kecil Telah dilemparkan dari dalam tubuh Shouyan Yang kemudian meluncur Ke arah tetua ketiga Melihat hal seperti ini Tetua ketiga Menjadi cukup ketakutan Dan dia bisa merasakan Kekuatan penghancur Dari sinar cahaya kecil Yang telah meluncur ke arahnya Dengan refleks yang cukup bagus Sinar cahaya kecil itu pun Gagal mengenai kepala dari tetua ketiga Namun sekarang Hal itu Telah menimpa sudut pakaian Yang berada di atas kepalanya Kalau sekejap saja Hal itu langsung dihancurkan Menjadi debu Pandangan mata dari tetua ketiga Telah berubah menjadi cukup aneh Dia merasa Jika serangan barusan mengenai dirinya Kemungkinan Akan langsung dihancurkan Sementara sekelis ketiga abu-abu Kali ini Telah dengan cepat Menabrak tubuh dari Shouyan Api putih Yang menyelimuti tubuh Shouyan Dalam sekejap saja Langsung padam Tetua pertama Dan juga tetua kedua Ketika menyaksikan hal seperti itu Mereka Kemudian berkata Sebenarnya teknik penyegelannya berhasil Mulai Yang juga menyaksikan pandangan ini Dia Kemudian berteriak Kalian Cepat bawa Shouyan Yue Yu Yang melihat hal itu Hanya bisa mengatakan Sialan Aku tidak boleh membiarkan hal ini terjadi Sementara Yue Ru Hanya bisa mengepalkan tinjunya Dengan cukup marah Dia sebenarnya Ingin membantu Shouyan Dan mengaktifkan Kekuatan dari sinar cahaya bulan Yang berada di dalam tubuhnya Namun Yue Ru Teringat dengan perkataan Shouyan saat itu Jika dirimu belum kuat Menggunakan kekuatan ini Maka Kau tidak boleh Mengaktifkan kekuatan sinar cahaya bulan itu Sika tidak Maka hal tersebut Akan melukai Dirimu sendiri Kali ini Tubuh dari Yue Yu Sebenarnya telah berdiri di hadapan Shouyan Dan dia Memberikan perlindungan Serta tidak akan membiarkan Shouyan Dibawa oleh kelompok Mulai Melihat hal tersebut Mulai hanya bisa berteriak Yue Yu Beraninya kau bertindak Apakah kau benar-benar Ingin melawan kita Sementara Yue Yu Melirik Shouyan yang berada di belakangnya Sambil berkata Shouyan Kau tenang saja Aku tidak akan pernah membiarkan dirimu Dibawa oleh mereka Ucapan dari Yue Yu itu tidak dijawab oleh Shouyan Karena saat ini Shouyan telah menutup matanya Dan seolah-olah Dirinya Sedang melakukan sesuatu Mulai Sekarang telah berteriak Yue Yu Kau akan membayar segala tindakanmu Jika benar-benar berani ikut campur Dalam masalah ini Yue Yu tidak peduli Dengan ucapan dari Mulai Dirinya pun Segera meraih tubuh dari Shouyan Dan akan bawanya pergi dari dalam tempat ini Namun Ketika akan menyentuh tubuh Shouyan Seolah-olah Ada suara dari Shouyan yang telah berbisik Terhadap Yue Yu Hal ini Membuat Yue Yu Terdiam sejenak di hadapan Shouyan Dan kemudian Tubuhnya kembali turun Dan meninggalkan Shouyan Yang masih melayang di udara Melihat hal seperti ini Membuat orang-orang dari Mulai Menjadi terkejut Dan mereka tidak tahu Kenapa Yue Yu Tidak jadi membawa kabur Shouyan Sementara Yue Yu Hanya berkata Ayah Yue Yu Menganggukkan kepalanya sambil tersenyum Dan dia Mengacukan jempol Ke arah Yue Yu Dan itu sebagai tanda Bahwa semuanya Baik-baik saja Melihat sang ayah Mengacukan jempol ke arahnya Membuat Yue Yu Hanya bisa menganggukkan kepalanya Mulai Kemudian berkata pada Yue Yu Yang telah turun dari udara Sebagai seorang pemimpin Kau benar-benar mengambil keputusan yang tepat Selanjutnya Mulai Memerintahkan tiga tetua Segera ambil Dan bawa tubuh Shouyan Ketiga tetua itu pun langsung meluncur Ke arah Shouyan Dan kemudian Membawa tubuh Shouyan Yang sudah tidak bergerak Selanjutnya Mulai Melihat pada Yue Yu Dan kemudian mengatakan Karena masalah di tempat ini sudah selesai Maka aku Tidak akan pernah mengganggu Keluarga Yue kembali Dan lain kali Aku akan berkunjung Untuk berterima kasih padamu Karena tidak ikut campur Di dalam masalah ini Semuanya Ayo kita pergi Akhirnya Orang-orang dari keluarga Mulai pun Segera berbalik Dan meninggalkan keluarga Yue ini Mereka Juga telah membawa Shouyan Bersamanya Sementara Presiden Baizu Yang melihat kejadian ini Hanya bisa tertawa Kemudian Dirinya mengatakan Bocah yang cukup menarik Kekuatan jiwa dari Shouyan Sebenarnya Sangat rampil Baizu melihat pada Baeruo Kemudian mengatakan Sebarkan mata-mata Dan kumpulkan berita terbaru Tentang keluarga Wucheng Baeruo Hanya mengagukan kepalanya Dan dia Segera pergi dari hadapan Baizu Setelah semua orang dari keluarga Mulai meninggalkan keluarga Yue Kondisi dalam tempat ini Telah menjadi cukup damai Dan sekarang Kita berpindah Ke sebuah aula yang cukup besar Dari keluarga Yue ini Di dalam tempat itu Ada Yue Yu Yue Ru Para tetua dari keluarga Yue Dan satu orang lagi Yang tidak lain Merupakan Shouyan Yue Ru Yang tidak bisa menahan rasa keterkejutan Diam Buru-buru bertanya Shouyan Ceritakan padaku bagaimana caranya kau Bisa menarikan diri Dari segel segitiga abu-abu Dikabarkan Segel itu sangatlah kuat Dan orang yang terjebak Tidak akan pernah bisa keluar Dari segel tersebut Ditanya seperti ini Shouyan hanya tertiam Kemudian Yue Yu Segera mengatakan Aku pernah mendengar Apabila seseorang Telah mencapai kekuatan jiwa tahap D Maka Jiwa itu sendiri Tidak bisa dihancurkan Meskipun tubuh fisiknya Telah diporak-porandakan Maka jiwa ini Akan bisa terlahir kembali Dan itu Merupakan efek surgawi Dari kekuatan jiwa yang telah berada Di tahap D Kemampuan seperti ini Merupakan Kesempurnaan yang Agung Salah satu tetuan dari keluarga Yue Hanya tersenyum sambil mengatakan Benar Selama jiwa dari seseorang Tidak berada Di tahap D Maka hal itu Tidak ada bedanya Dengan tubuh fisik yang asli Karena kekuatan dari tubuh jiwa ini Juga sama kuatnya Dengan tubuh fisik Orang lain Bahkan tidak akan bisa membedakan Mana tubuh jiwa Dan mana tubuh asli Jika hal ini digunakan Di dalam sebuah pertarungan Maka tubuh jiwa Akan bisa memberikan bantuan yang luar biasa Dan membuat kekuatan pertarung dari orang ini Menjadi berlipat ganda Yue Yu Sekali lagi menimpali Aku juga telah mengetahui Begitu kekuatan jiwa telah mencapai tahap D Atau tahap Kaisar Bisa dikatakan bahwa itu Diperlukan Sebuah pemahaman Yang benar-benar luar biasa Namun Kekuatan tempurnya juga masih bergantung Pada tubuh fisik Dari seseorang Dan tubuh jiwa ini Bisa dianggap Sebagai kloning Dari orang tersebut Jika sampai kloning ini dihancurkan Kemungkinan Tubuh fisik dari pemiliknya Juga akan menderita Luka yang cukup parah Xiao Yan Kemudian menimpali Para senior Kalian semuanya tidak perlu khawatir Karena yang aku gunakan Bukanlah kloning jiwa Dan itu Tidak akan menyebabkan Banyak kerugian Bagiku Yue Yu Hanya tertawa sambil mengatakan Jika begitu bagus sekali Namun Xiao Yan Untuk saat ini Kau tidak boleh menunjukkan wajahmu Di luar sana Bagaimanapun juga Kau harus menyembunyikan dirimu Dan bahkan Jika orang-orang dari keluarga mulai itu Kembali ke dalam tempat ini Aku akan mengurus sisanya Untuk saat ini Kembalilah ke kamarmu Dan kau harus beristirahat dengan baik Xiao Yan hanya menangkupkan dua tangannya Kepada Yue Yu Dan mengatakan Terima kasih banyak senior Orang-orang di dalam Ola besar ini Pada akhirnya telah bubar Mereka tertawa Karena tidak disangka Bahwa sebenarnya Xiao Yan Telah menipu Orang-orang dari keluarga mulai Yang mereka bawa saat ini Bukalah tubuh asli dari Xiao Yan Namun Itu merupakan Xiao Yan yang palsu Meskipun kekuatan jiwa dari Xiao Yan telah berada Pada kekuatan jiwa Fana Di tahap di Namun Dia benar-benar tidak mengetahui Tentang penggunaan kekuatan dari avatar jiwa Yang sebenarnya Dan untungnya Raja Naga Emas Adalah orang yang sangat berpengalaman Dan dia Memberikan caranya terhadap Xiao Yan Di saat yang paling kritis Kali ini Xiao Yan tersenyum Kemudian dia mengatakan Keluarga Wucheng Keluarga Mule Aku bahkan telah memberi kalian Hadiah yang besar Di tempat yang cukup jauh Kelompok dari keluarga Mule Bersama dengan tiga tetua Mereka telah berjalan kembali Menuju kota Wucheng Dan tetua pertama Kali ini telah memegang tubuh dari Xiao Yan Yang tidak bergerak Karena telah tersegel Sementara Mule Ketika menyaksikan hal ini Hanya bisa berkata Mungkinkah kekuatan penyegelan ini sangatlah kuat Sampai-sampai Xiao Yan Benar-benar tidak bergerak Mule mengetahui Bahwa Xiao Yan itu Merupakan orang yang cukup licik Dan tidak mungkin Dia akan bisa tertangkap Dengan cara yang sangat mudah Seperti ini Mendengar ucapan dari putranya Membuat Mule Segera mengatakan Apakah sebenarnya kau meragukan Kekuatan dari keluarga Mule kita Kau adalah anak yang cukup memalukan Bahkan dirimu Tidak mampu mengalahkan Xiao Yan Dan malah dihajar Sampai babak gelur kau ini Benar-benar seperti melemparkan Sebuah ee Pada keluarga Mule kita Mendengar ucapan dari sang ayah Membuat Muler Hanya bisa menundukkan kepalanya Xiao Yan saat ini telah berada di dalam kamarnya Dan dia Mengeluarkan kekuatan jiwa Untuk menyegel seluruh kamar ini Selanjutnya Xiao Yan membelai Cincin kaisar api yang ada di tangannya Yang dalam sekejap saja Raja Naga Mas pun langsung keluar Dari dalam cincin itu Dia segera tertawa dengan keras Hahaha Xiao Yan cukup terkejut Yang kemudian mengatakan Buruh Sebenarnya apa yang terjadi Dengan kekuatan jiwa Tahap di ini Raja Naga Mas Kemudian cara perlahan Mulai mengatakan Aku tahu bahwa sebenarnya kau Memiliki banyak keraguan Tapi tidak mudah bagiku Untuk muncul Di dalam pertempuranmu saat itu Bagaimanapun juga Beberapa orang yang sangat tidak jelas Masih tersembunyi di dalam kegelapan Jika aku muncul Maka orang-orang itu Juga pasti akan muncul Dan hal seperti ini Hanya akan menarik masalah Yang lebih besar lagi Mendengar ucapan dari Raja Naga Mas Membuat Xiao Yan bertanya Aura yang tidak jelas Apakah itu Merupakan aura Dari orang-orang ras jahat Sekte Solomon Ataupun Klenhun Raja Naga Mas Secara perlahan mengatakan Kau tidak perlu khawatir Tentang hal ini Sekarang Yang harus kau lakukan adalah Memberikan pilgu Ben Pei Yuan Kepada King Yuan Dan kemudian Secara diam-diam Kau harus menunggu Kedatangan orang-orang Dari Swan Santian Kedalam tempat ini Dan kau Juga harus ikut pergi Menuju Swan Santian Jika tidak Dan terus masih bertahan Di dalam tempat ini Kemungkinan orang-orang dari Wu Cheng Akan kembali Dan memburu dirimu Ada pun kekuatan jiwa alam di Atau alam kaisar Kau sebenarnya bisa menggunakan Kekuatan jiwamu Untuk merasakan Ataupun memerintahkan Dan kau Secara alami akan bisa Menggunakan kekuatan jiwamu itu Untuk memadatkan sebuah kloning Yang benar-benar mirip Dengan tubuh fisikmu Kekuatan dan juga aura Dari kloning yang kau buat Akan sama persis Dengan dirimu Hal ini Tidak akan bisa ditemukan dengan mudah Kecuali oleh mereka Yang memiliki kekuatan jiwa Yang lebih tinggi daripada dirimu Meskipun kau bisa membuat tubuh avatar Ketika kau sudah mencapai kekuatan jiwa tahap D Namun benua Dodi ini merupakan dunia tingkat atas Sehingga hal itu memiliki penekanan Yang cukup luar biasa Terhadap doki Yang akan kau gunakan Hal ini juga berlaku Pada kekuatan jiwa Di dalam tubuhmu Jadi setidaknya Untuk bisa membentuk tubuh avatar Di benua Dodi ini Maka kekuatan jiwamu harus mencapai Beringkat dari kaisar vana Seperti dirimu yang sekarang Kloning jiwa Atau avatar jiwa ini Kadang-kadang memang jalan terbaik Untuk bisa menyelamatkan hidupmu sendiri Jika tubuh fisikmu terluka Maka kloning jiwa Tidak akan terluka Namun Jika kloning jiwamu yang terluka Hal itu Akan segera menghilang Dan menyebar kembali Untuk masuk ke dalam tubuhmu Menaruh ucapan dari Raja Nagamas Membuat Shoyen Hanya tersenyum Dan kemudian menganggukan kepalanya Bagaimanapun juga Kloning jiwa Dianggap oleh Shoyen sebagai harta Yang tidak ternilai Dan ini Akan menjadi kartu traf Bagi seorang Shoyen Raja Nagamas Kemudian mengatakan Untuk saat ini Segera minumlah pil obat Yang bisa mengulihkan energi Dari Dodi Dan juga kekuatan jiwamu Karena tampaknya Hal itu telah benar-benar habis Ketika kau gunakan Di dalam pemurnian obat Dan juga pertarungan barusan Setelah kekuatanmu pulih sepenuhnya Kau harus segera menuju Ke kamar King Yuan Dan memberikan obat Yang telah kau buat Tidak baik Untuk menunda masalah ini Menderu ucapan dari Raja Nagamas Shoyen Tanpa basa basi Lagi langsung mengeluarkan Pil obat dari dalam Jicir penyimpanan Dan dia Sekarang langsung duduk bersilah Untuk memulihkan kekuatan Di dalam tubuhnya Pil yang dimakan oleh Shoyen saat ini Merupakan pil teratai api Dan ini Benar-benar cocok bagi Shoyen Yang memiliki kekuatan api Di dalam tubuhnya Setelah memakan pil ini Shoyen bisa merasakan sensasi yang luar biasa Di dalam tubuhnya Seolah-olah Ada api yang telah bergejolak Dan menyebar Keseluruh tubuhnya saat ini Bahkan Energi yang berwarna ungu Juga telah terpacar keluar Dari dalam tubuh Shoyen Membuat ruang kamar Shoyen Sekarang telah berubah menjadi cukup panas Seluruh luka Di bagian luar tubuh Shoyen Benar-benar menghilang dalam sekejap saja Ketika tubuh dari Shoyen terbungkus Oleh aura yang berwarna ungu ini Shoyen juga bisa merasakan Ada energi yang sangat kuat tersembunyi di dalam tubuhnya Karena itu Merupakan energi yang telah bertumbuk Dari berbagai pil obat yang telah diminum oleh Shoyen Di masa lalu Hal ini Sebenarnya langsung dicairkan Oleh energi berwarna ungu Dari pil teratai api Kemudian Energi-energi tersebut Dimasukkan ke dalam mantra api Yang dalam sekejap Membuat aura di dalam tubuh Shoyen Telah sekali lagi meningkat Sementara energi alam yang berada di sekitar kamar Shoyen Sekarang juga langsung tertarik Untuk memasuki tubuh Shoyen Setelah dia menggunakan mantra api itu Shoyen menarik nafas dalam-dalam Dan dia merasa cukup lega Karena sebenarnya Secara perlahan kekuatan di dalam tubuhnya Telah kembali dibulihkan Shoyen benar-benar kagum Dengan pil teratai api Meskipun ini hanyalah pil tingkat ke sembilan Namun Benar-benar memberikan efek yang luar biasa Terhadap Shoyen yang memiliki kekuatan api di dalam tubuhnya Shoyen kali ini bisa merasakan Bahwa kekuatan dokinya Sepertinya telah mentok Hal itu Membuat Shoyen cukup khawatir Namun selanjutnya Shoyen bisa merasakan bahwa seolah-olah Tulang Otot Dan juga bagian dalam tubuh lainnya Seperti memiliki sebuah kecadaran Dan hal itu Langsung menyerap Energi yang tersisa Di dalam tubuh Shoyen Raja Naga Emas Kemudian mengatakan Shoyen kau tidak perlu khawatir Sisa kekuatan di dalam tubuhmu Akan diserap Oleh otot Dan juga tulang-tulangmu Hal ini Sebenarnya akan membuat tulangmu Menjadi lebih kuat Dan kemungkinan Juga akan membesar Bagaimanapun juga Kau tidak boleh meramehkan Tubuh fisikmu saat ini Yang sudah berada Di puncak dari bintang Tiga Dodi Shoyen hanya menganggungkan kepalanya Setelah mendengarkan ucapan dari Raja Naga Emas Dan beberapa saat kemudian Shoyen pun Kembali membuka matanya Yang telah tertutup Kali ini Dia merasa bahwa tubuhnya Lebih bugar lagi Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Mungkinkah Shoyen akan segera menuju ke kamar Dari King Yuan Dan juga memberikan Pilgu penpe Yuan terhadap Gadis cantik itu Dan rahasia apa Dari seorang King Yuan Yang akan terbuka Untuk saat ini Jika kalian penasaran Tunggu aja jawabannya di next video Koprol